Intro Halo para pembaca setiap Fibis News, kembali lagi bersama saya Ika Kparwati dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk Index. Apa kabar Anda dan semoga di tahun baru ini Anda akan selalu mendapatkan kesuksesan. Kita akan langsung melihat bagaimana potensi dari pergerakan indeks utama di Asia yaitu indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng untuk satu minggu ke depan. Ada beberapa faktor fundamental yang akan mendasari pergerakan kedua indeks ini untuk satu minggu ke depan. Yang pertama kita akan melihat bagaimana fundamental positif akan mempengaruhi pergerakan dari indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng. Ada beberapa faktor yang pertama adalah adanya Januari Efek di mana pada bulan Januari biasanya terjadi window dressing yang berpotensi untuk mengangkat pergerakan bursa-bursa saham tidak terkecuali juga bursa saham Jepang dan juga Hong Kong. Sementara itu rilis data manufaktur dari Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Cina, India dan juga Australia menunjukkan terjadi ekspansi pada bulan Desember yang juga akan mengangkat keyakinan para pelaku pasar di bursa saham. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan ada fundamental-fundamental yang bersifat negatif yang akan juga memberi pengaruh. Yang pertama adalah ancaman krisis Eropa yang masih hingga saat ini belum dapat diselesaikan dan juga adanya ketegangan di semenanjung Korea yang juga masih diwaspadai oleh pasar karena belum adanya kepastian mengenai kebijakan militer dan luar negeri dari Korea Utara sepeninggalan Kim Jong Il. Kita akan langsung melihat bagaimana kinerja bursa saham Jepang. Di sini indeks Nikkei yang baru dibuka pada perdagangan hari ini tampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1,2% pada awal perdagangan. Saat ini indeks berjangka berada di level 8.550 poin dengan kondisi teknikal yang menyeratkan kondisi yang bulis. Kita dapat melihat dari indikator-indikator teknikal, ADX, RSI dan juga stokastik masih menunjukkan potensi peningkatan yang cukup baik. Dan untuk satu minggu ke depan diperkirakan indeks ini akan mencoba untuk mengetes level support di 8.480 poin dan juga level resistance di 8.600 poin. Apabila level resistance di 8.600 poin ini dapat tertembus, maka indeks berpotensi untuk melanjutkan kenaikan hingga ke level 8.700 poin. Kita akan melihat langsung bagaimana perangkuman dari posisi indeks Nikkei. Untuk saat ini indeks berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang bulis karena didorong oleh sentimen-sentimen yang masih positif. Akan tetapi tampaknya indikator yang bersifat teknikal ini akan mengarah ke beris karena memang indeks saat ini belum berada di dalam tren bulis yang solid. sehingga apabila terjadi kenaikan seperti yang kita alami saat ini kemungkinan akan mengalami koreksi atau retreat dan melemah lagi. Jadi, dan kita akan langsung melihat bagaimana kinerja dari indeks Hang Seng. Saat ini indeks Hang Seng berada di level 18.800 poin untuk hari ini dibuka dengan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Akan tetapi pada perdagangan kemarin indeks mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga melambatnya pergerakan menguat indeks pada hari ini juga bisa kita maklumi. Indeks untuk satu minggu ke depan berpotensi untuk mengetes level support di 18.700 poin dan level resistance di 19.000 poin. Apabila level resistance ini berhasil ditembus, maka kemungkinan indeks akan mengalami kenaikan lanjutan hingga ke level 19.200 poin. Meskipun demikian tampaknya hal ini akan sulit, cukup sulit untuk terjadi karena memang pergerakan indeks Hang Seng ini juga masih berada pada kisaran yang sangat terbatas yaitu di antara 18.300 hingga 18.800 poin. Tetapi kita lihat dari indikator-indikator teknikal yang ada juga sudah mengarah ke dalam kondisi yang bulis meskipun masih belum terlalu solid. Ya secara garis besar indeks Hang Seng performanya kita akan lihat serupa dengan UK pada saat ini trend fundamental maupun teknikal sudah berada dalam kondisi bulis. Akan tetapi untuk satu minggu ke depan diperkirakan secara teknikal akan mengalami pergerakan yang beris meskipun memang secara fundamental masih bulis karena diharapkan data-data ekonomi dari Amerika Serikat yang akan dirilis mulai hari ini hingga hari Jumat akan menunjukkan kondisi yang positif. Ya demikian adalah rangkuman dan juga potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan indeks Hang Seng untuk satu minggu ke depan. Semoga bermanfaat dan salam investasi. Terima kasih telah menonton!